Dieng oleh sebagian masyarakat disebut juga sebagai tanah para dewa dan tidak hanya itu, Dieng juga memiliki julukan negeri di atas awan. Setelah mengalami letusan kecil pada April dan juga Mei lalu, kawas Sileri di kawasan Gunung Dieng, Jawa Tengah kembali mengalami letusan freatik atau letusan yang disebabkan oleh pemanasan air di bawah tanah minggu siang kemarin. Lalu kandungan apa saja yang dimiliki Gunung Berapi ini kami akan hadirkan informasinya kepada Anda. Dataran tinggi Dieng ini mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara. Dan selama beberapa abad, aktivitas ini didominasi oleh letusan freatik dan juga aktivitas panas bumi. Kemudian emisi karbon dioksida juga dapat merusak vegetasi di daerah sekitarnya. Dan selanjutnya, Dieng ini kemudian memiliki delapan kawah, diantaranya si Leri, Chandra Dimuka, kemudian si Banteng, si Galah, si Dikyang, si Kendang, si Nila dan juga Timbang. Si Kendang, si Nila dan Timbang ini berpotensi memiliki gas beracun. Selanjutnya kita lihat dari delapan kawah tadi, salah satunya adalah kawah Sileri. Dan kawah Sileri ini meletus pada 1939, 1944, 1946, 1984, 2003 dan 26 September 2009 serta Maret, April dan 2 Juli 2017. Kemudian retakan akibat eropsi freatik pada tahun 1939 ini membentuk lereng dan menghasilkan pancaran lumpur. Kemudian letusan pada 1944 juga menimbulkan hujan abu dan lumpur di sejumlah desa. Korban tewas mencapai 59 orang, 38 orang luka dan 55 orang dinyatakan hilang. Selanjutnya kita lihat sejumlah kawah di sekitar kawasan Dieng yang pernah memakan korban. Yang pertama ini adalah kawah Timbang yang berlokasi dekat dengan kawah Sinila pada tanggal 31 Mei 2011 meletuskan gas sejauh 50 meter serta tremor. Kemudian ada pula kawah Sikidang pada Maret 1992 emisi gas beracunnya ini membunuh satu orang. Setelah itu ada juga kawah Sinila pada 20 Februari 1979 letusan gas beracun yang terjadi telah menewaskan 149 orang. Dan selanjutnya pada 15 Januari 2009 dari kawah Sibanteng meletus freatik dan merusak hutan di sekitarnya menyebabkan longsor yang membendung Kali Putih anak sungai Serayu namun ini tidak ada korban.